nilai x memenuhi pertidaksamaan akar dari min x tambah 3 kurang dari akar 2x tambah 1 adalah oke, berarti untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu rumus kalau misalkan seperti ini ada akar A kurang dari akar B nah, ini itu kan bisa kita kuadratin kedua ruas jadinya, kalau kita kuadratin kedua ruas akarnya ini jadi hilang gitu ya jadinya A terus tanda pertidaksamannya tetap kurang dari ini juga hilang akarnya, jadinya B nah, dari sini kita dapatkan A kurang dari B tapi syaratnya adalah A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0 karena di sini posisi A dan B di dalam akar gitu ya jadi A itu harus sama dengan 0 dan dia itu positif gitu ya dan A dan B ini nggak boleh negatif karena kalau negatif berarti imajiner gitu ya nah, sehingga dari sini berarti karena ini syarat gitu ya berarti ini kita iris gitu ini kita iris ke sini, terus ke sini nah dari sini kita bisa aplikasikan ke soal ini dimana ini bisa kita kuadratin gitu ya jadinya kalau kita kuadratin akarnya jadi hilang yang ini hilang terus yang ini yang hilang jadi tinggal yang ini dimana jadinya min X tambah 3 berarti ini kurang dari gitu ya tetap kurang dari 2X tambah 1 nah, di sini min X-nya pindahin ke luas kanan terus 1 ke luas kiri jadinya 3 tambah 1 kurang dari 2X tambah X jadinya 4 kurang dari oh, sorry ini min 1 gitu ya jadinya di sini 2 kurang dari 3X gitu kan jadinya ini itu kan sama aja dengan 3X lebih dari 2 jadinya X lebih dari 2 per 3 nah, dari sini kita gambar garis bilangan dimana ini 2 per 3 dan dia itu belatan kosong gitu ya berarti di sini daerah yang diambil adalah daerah sebelah kanan berarti yang ini terus kita lanjut ke ini yaitu di dalam akar yaitu min X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0 sehingga dari sini min X-nya kita pindahin ke luas kanan jadinya 3 lebih dari atau sama dengan X atau di sini kita dapatkan X kurang dari atau sama dengan 3 nah, dari sini kita gambar lagi garis bilangan berarti ini 3 dan dia itu belatan penuh berarti daerah yang kita ambil adalah daerah sebelah kiri gitu ya terus yang selanjutnya di sini 2 X tambah 1 berarti lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan 2 X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0 berarti 2 X lebih dari atau sama dengan 1 kita pindahin ke ruas kiri jadinya min 1 jadinya X lebih dari atau sama dengan min setengah nah, dari sini kita gambar lagi garis bilangan berarti min setengah berarti di sini dan dia itu belatan penuh gitu ya karena di sini ada tanda sama dengan berarti daerah yang kita ambil adalah daerah sebelah kanan sehingga dari sini kalau kita ambil iritsannya berarti daerah yang diambil adalah daerah yang ini dimana di sini impunan penyelesaiannya berarti 2 per 3 kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan 3 gitu ya jadi inilah jawabannya gitu nah, kalau kita lihat di opsi ini tuh jawabannya dodol gitu ya oke nah, kalian bisa langsung screenshot ini mana tau kalian mau pelajari ulang gitu ya terus dilanjutkan ke sini selamat menikmati